Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya Dan bagi mereka yang baru di channel ini, silah subscribe dan like dan komen Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini diambil daripada berita harian Yaitu perletakan jawatan ketua pejuang muda Malaysia Kuala Lumpur Ketua Pejuang Muda Malaysia Dr. Abu Hafiz Saleh Houdin mengumumkan perletakan jawatannya berkuat kuasa serta merta Abu Hafiz berkata beliau mengambil keputusan untuk mengemukakan surat perletakan jawatan Selepas mengambil kira pelbagai pertimbangan termasuk rasa bertanggung jawab atas prestasi Semoga kepimpinan baharu sayap pemuda pejuang mampu mengemudi Pejuang muda dengan lebih baik dan cemerlang Jutaan terima kasih dan penghargaan diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Kepimpinan utama pejuang serta teman kepimpinan pejuang muda atas kepercayaan diberi bagi Mengalas amanah sebagai ketua pejuang muda Malaysia Pengalaman digarap selama ini akan dijadikan ilmu sangat berguna Dan bermanfaat katanya dalam satu kenyataan hari ini pada PRU 15 Gerakan tanah air GTA Yang bertanding menggunakan logo pejuang Gagal mendapat sebarang kursi meskipun meletakkan calon untuk bersaing di 125 kursi Sampai itu Apa mau belas Apa ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton